Harus tegas, tidak tegas, karena kami akan menutup, meminta, memohon supaya menutup semua karaoke yang berlibat. Kita berjalan, karena ini sudah kebiasaan, terlalu kebiasaan kita biarkan penegang tim terhadap orang-orang yang seperti ini, yang memanfaatkan kepentingannya sendiri. Dan kami sangat dirugikan, oleh karena ini kita akan persukup sampai sedetail-detailnya. Lima karaoke yang dilaporkan apa, Nanyu? Bisa disebut ini, yang kami laporkan itu adalah Masjid Uwis, Dipa, Lalu Dinul, Naf, dan Epipati. Dan ini sudah berulang-ulang, belum ada ini kira. Ini perbuatan ini sama dengan pembuatan pejahat yang memperkosa hak lain kami. Harus tegas, tidak tegas, karena kami akan menutup, meminta, memohon supaya menutup semua karaoke yang berlibat. Apa yang dilakukan oleh karaoke tersebut sehingga abang-abang ini meminta karaoke tersebut ditutup? Jadi mereka itu sama dengan mencuri, membajak, membajak dengan cara haram. Jadi bukan halal, karena klien kami ini menciptakan lagu, bukan kejar royalti, dia sudah kaya. Kan kalau misalnya ada dari seperti Asiri dan sebagainya, kan itu mereka kejar royalti. Klien kami tidak pernah daftar ke situ. Jadi tidak pernah dia menciptakan lagu untuk cari royalti, dia sudah kaya. Dia memang pemusik, dia seniman, dia menciptakan lagu, untuk dia pakai sendiri, dia mau jual atau tidak. Makanya kan hanya ada di Youtube, sama di Rincon, itu saja. Tapi untuk jual-jual di Taube, dia tidak mau. Karena ini pembajakan ini mematikan mereka, kehidupan semua seniman. Ya kan? Makanya di Indonesia tidak pernah seniman itu bisa mencapai sukses. Kecuali ya seperti, ya ini kan Ahmadan ini, dia brand daripada Paserti. Harusnya, ya Rosa, Luino. Kan mereka harusnya sadar bahwa ini mereka mengkuri dari karya keringat orang lain. Pak, sebelum melaporkan, apa sudah ada pendekatan sana? Somasi, itu sudah 2 kali. Somasi ya, karena pengecut mereka menempat. Oh, sudah 2 kali somasi ya? Sudah 2 kali. Ini kali kami tegas, karena nanti dari penegak hukum solda metro tidak tegak, ya maaf saja, kami juga bisa bertindak, karena kami ini adalah penegak hukum, itu undang-undang takutat Pasal 5. Kapan saja semasinya, Pak? Somasinya kapan saja? Sudah 23 Maret. Mulai sudah 23 Maret. Kami masih telah menunggu di pikat baik, tapi karena COVID, kami masih menunggu, tapi ini tidak bisa. Seperti ini. Setelah di Somasi, mereka tidak mengasihkan? Ada yang menjawab, ada juga yang tidak menjawab. Menjawabnya bagaimana, Pak? Menjawabnya dia melemparkan ke LMK, LKN, yang sebenarnya kami tidak pernah menandatangani kuasa, kalian kami tidak pernah menandatangani kuasa untuk kebadan kolektif nasional tersebut. Sehingga saya merasa bahwa kalau dibuang ke sana, ini bukan persoalan royalti. Ini adalah persoalan pembajakan, penculian lagu. Karena memang tidak ada, cara legal tidak ada... Kami tidak pernah memberikan kuasa kepada LMKN. Pak Amanat Undang-Undang nomor 28, tentang asli, jelas dikatakan bahwa LMKN ini berperang sebagai Dewan Kolektif untuk royalti. Jadi kami tidak pernah menyerahkan itu. Nah, kami ini menciptakan lagu banyak. Tapi, ya itu baru satu aja udah dicuri, dirampok. Terbayangnya aja kalau bapak-bapak sebagai pemilik mencipta lagu, jadi mencuri. Pak, sudah berapa lama, Pak? Investigasi soal lagu ini, sehingga menemukan titiknya hanya 5. karoke yang memakai. Ini udah hampir satu tahun, maksudnya 2019. Nah, kami sendiri turun langsung. Hanya 5 karoke, ya? Sebenarnya. Kalau sebenarnya belum tahu, ya? Mungkin masih ada karoke. Yang baru diketahui ada 5. Yang diketahui baru 5. Makanya kami... Ini lagu tahun berapa kita? Cipta, ya? Cipta, ya? Cipta, ya? Cipta, ya? Cipta, ya? Namanya 2 insan. Sama Sulaiman, ya? saya ditawarkan Sulaiman menjadi vokalis. Kita membentuk mengambil grup 2 insan. Itu lagu yang segera sih. Jadi boleh kami sampaikan manajernya? Sebagai manajer dari Sulaiman dan juga vokalis Jendali, ya? Kami sudah ada perjanjian dengan namanya Gemana Daperti IPT. Di luar itu, kami tidak pernah ada perjanjian apapun. Ini bukti perjanjiannya ada di sini, ya? Oleh karena itu, tidak ada perjanjian yang pihak manapun, makanya klien kami sekarang melaporlah ke Krimsus. Dan saat ini, barusan selesai dilakukan BAP. Sudah memberikan keterangan dengan baik. Penyidik juga sudah melayan dengan yang baik. Dan juga klien kami telah menyerahkan bukti-buktinya dengan baik. Dan dengan LP yang tadi kami berikan adalah LP nomor... Sorry. LP nomor 2403, ya? Berarti minta ganti rugi kepada 5 paroke tersebut? Kami tidak meminta ganti rugi. Kami hanya melaporkan pembacakan dugaan, tindakan pidana. Bukan ganti ruginya. Ya, kami bukannya ke perdata, meminta somasi perdata, tapi kami melaporkan tindakan pidana. Dugaan, tindakan pidana. Jadi ini pidana. Jadi kami mengharapkan supaya ada itu kecerahan. Dan tidak berulang-ulang lagi. Bahkan ini kan melibatkan warga asing, warga Korea. Ya kan? Mereka ditahan semuanya. Mungkin. Mereka ditahan semuanya. Mereka harus ditahan semuanya. Apaan dari laporan ini, Nako? Tidak. Kami adalah supaya semua ditindak. Jadi harus ditahan. Supaya ada yang bercerahan. Jadi harus ada yang ditahan. Semua yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih.